Maju Terus Min Satu Banyama Terkadang, di dalam sebuah teks bacaan, percakapan, atau dalam sebuah lagu, terdapat dua buah kata yang digabung penggunaannya, seperti kata bintang lapangan. Gabungan dua kata ini tidak diartikan setiap kata penyusunnya, melainkan memiliki makna baru. Untuk lebih jelasnya, coba kita simak teks bacaan yang terdapat dalam LKPD kalian, halaman 1, yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita dan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu pun bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Udin dan Mutiara pun bersyukur memiliki ayah yang memurah hati. Nah, coba perhatikan kata yang bercetak miring di atas. Ada kata buah tangan, buah hati, dan murah hati. Apakah maksud dari buah tangan? Apakah buah yang memiliki tangan? Tidak, buah tangan memiliki makna baru yaitu oleh-oleh. Buah hati maksudnya adalah anak. Sedangkan murah hati maksudnya adalah orang yang suka memberi atau dermawan. Nah, kalian bisa mengisi LKPD kalian dengan komentar yang benar apabila kalian diberi buah tangan oleh orang tua kalian. Kemudian selanjutnya di dalam LKPD kalian juga terdapat teks percakapan yang mengandung ungkapan seperti kata bintang lapangan, yaitu orang yang selalu berprestasi, kutub buku, yaitu orang yang suka membaca buku, ataupun besar kepala, yaitu orang yang sombong. Nah, jadi maksud atau arti dari kata ungkapan biasanya dijelaskan di dalam kalimat selanjutnya. Nah, silahkan mengerjakan LKPD kalian di rumah bersama orang tua kalian. Selamat mengerjakan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kamu gimana tanah anak? Ibu harap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan keluarga kalian. Hari ini adalah hari pertama kalian berjumpa dengan ibu guru. Tadi kalian sudah diajak sama bukoti. Selanjutnya ibu akan menyampaikan materi tentang Pancasila. Sebelum belajar Pancasila, Terlebih dahulu kamu mengetahui pengertian hidup rukun. Hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi antar sesama. Hidup rukun terbagi menjadi empat. Hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di tempat bermain, dan hidup rukun di masyarakat. Contoh hidup rukun di rumah, bermain dengan kakak, contoh hidup rukun di sekolah, seperti membantu teman saat kesulitan memahami suatu materi. Hidup rukun di tempat bermain, yaitu menolong teman yang jatuh dari sepeda. Contoh hidup rukun di masyarakat yaitu membantu mengambil sampah saat kerja bakti di lingkungan masyarakat. Manfaat hidup rukun, 1. Hidup saling berdampingan, hidup menjadi damai dan tentrang. Selanjutnya, marilah kita belajar tentang sila-sila dari Pancasila. Tentunya, kamu sudah pernah belajar Pancasila di kelas 1, kan? Nah, hari ini ibu akan mengulanginya. Mudah-mudahan kamu masih mengingatnya. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila itu terdapat di perisai dalam burung Garuda. Baiklah, ibu akan tunjukkan burung Garuda. Ini anak-anak, ini namanya burung Garuda. Di dalam burung Garuda ada perisai yang berisi 5 sila-sila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di situ, kita harus sebagai warga Indonesia, kita harus berketuhanan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan gambar rantai. Pohon beringin. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan atau disimpulkan dengan gambar pohon beringin. Pohon beringin menunjukkan persatuan semua masyarakat atau semua warga. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbulkan dengan kepala banteng. Di dalam sila keempat dicontohkan kita harus bermusyawarah. Kemarin, kalian sudah memilih pengurus kelas. Ada ketua kelas, ada wakil, dan sebagainya. Kamu harus bisa merasa bisa menerima apa yang telah dihasilkan dari musyawarah kemarin. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata keadilan, diharapkan nanti dengan simbol padi dan kapas, nanti masyarakat Indonesia akan merasa adil karena di situ negara Indonesia itu mempunyai banyak sumber daya, antara lain sumber daya manusia dan sumber daya alam, yaitu adanya padi dan tanaman-tanaman semuanya. begitu yang Bukuru sampaikan, nanti kamu di lembar kerja nanti dikerjakan untuk materi Pancasila. Itu saja yang Bukuru sampaikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.